Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi ke Youtube channel Kabari Tangen gak? Tangen loh ya pastinya Oke di konten kali ini Kabari mau Udah tau lah kalian pasti dari judul aja Kabari lagi mau staycation Di salah satu villa baru di daerah Puncak Villa yang Baru banget dan ditunggu-tunggu banget Karena kenapa? Ini Konsepnya beda dari yang lain Namanya tuh Sanur Village Puncak Salah satu villa yang Satu manajemen sama privilege Kalau kalian melihat video kabarin sebelumnya Kalian pasti tau Kita udah ada di depan gerbangnya Nanti kabarin bakalan room tour Dan kasih tau seisi villanya Fasilitasnya Terus yang lain-lainnya pokoknya Nanti kabarin kasih tau Tentunya kabarin gak bakal lama-lama Buat ngasih tau kalian villa yang satu ini So jangan lupa di support, di subscribe Terus di like dan di komennya Nanti aja kalau videonya udah beres Oke langsung aja kita runtuh Let's go! Oke baris Cari kabarin gak mau lama-lama Nah pas masuk kita ada di private poolnya Di Sanur Villa Puncak Nah ini Kalau sekilas tuh kalian bisa lihat konsepnya ini Kayak yang di Bali gitu baris Kalian bisa lihat Ini beda banget dari villa-villa lain yang ada di Bogor Oke Gak mau lama-lama kabarnya toketnya kalian juga bosen Dengerin kabarin ngeceh ya kan Nah kita mulai dari sini Nah disini tuh ada tempat buat nge-chill Kalian Atau keluarga ya kan Terus disini udah pasti ada private pool Halo No ada Anwar juga disana Tapi kita ke kamarnya dulu ya Sebelum ke yang lainnya Oke ini dia kamar yang pertama Ini kamar Kapasitasnya Bisa 4-6 orang baris Lihat Disini bisa bertiga-tiga lah ya Dan disini tuh bersih banget FYI disini bersih banget Dan ada beberapa hiasan dinding Disini kayak lampu Terus ada pengharum ruangan Dan di dalam kamar ini Dilarang merokok Oke Nah selain itu Disini juga ada Hiasan dinding yang cukup eye-catching Dan juga ada hanger Beberapa hanger yang bisa kalian gunakan Buat naruh pakaian Oke Terus Gak cuman itu Disini juga Terdapat tong sampah Dan juga Disini ada Kipas angin Jadi posisinya dipuncang Jadi kayaknya gak perlu dibutuhin lagi Kayak AC Kayak Kipas angin juga udah cukup Oke Kita lanjut Nah Kita lanjut lagi baris Ke kamar yang Kedua Nah ini dia kamar yang kedua Nah ini kapasitasnya Bisa 2-3 orang baris Hampir sama nih Disini tuh Ada beberapa hiasan dinding Terus ada pengharum ruangan Terus apalagi disitu ya Terus disini tuh disediain aminitis Kayak Pasta gigi Sabun Terus ada Shampoo Dan disini juga disediain Handuk Buat kalian mandi Oke Nah Gak lupa Disini juga ada hanger Kalau misalkan kalian mau Naruh-naruh pakaian Bisa disini Boleh sediain Dan gak lupa juga ada dreamcatcher Buat Hiasan dinding yang super kece Nah disana juga ada Terus disini juga ada Kipas angin Ya kan Terus selain itu disini kalian bisa nonton Netflix Youtube Dan FYI disini udah disediain wifi Jadi kalian gak usah khawatir Takut kehilangan sinyal Oke Kita lanjut lagi ini ke Kamar mandinya Oke Kamar mandinya ini cukup luas Ya disini ada bathtub yang cukup besar Ada bathtub Dan juga Ini ada showernya baris Ada showernya Dan FYI disini juga ada water heaternya Jadi buat kalian gak usah takut kedinginan Karena posisinya ini di puncak Oke Tuh Kamar mandinya ini cukup bersih Dan terjaga banget Karena baru Kebari lupa Oke tuh Disini ada peraturan ya Di dalam Membuang beda apapun Kedalam closet Terus di dalam jongkok Di atas closet Oke Terus selain itu Disini ada hanger juga Buat kalian ngejemur pakaian Atau handuk disini Oke Dan selain itu disini ada Wastafel Yang bisa kalian pakai Ini kalau misalkan mau sikat gigi Atau apa Terus disini ada Satu buah kaca yang cukup besar juga Tuh Tuh Oke Kita lanjut lagi Dan Sama Ini view nya tuh Kalau dari kamar Langsung ke kolam badis Oke Oh iya lupa Disini ada satu buah tuang sampah Ya kalau misalkan kalian Buang sampah Pada tempatnya ya Disini disediain tuh Oke badis Mari kita lanjut Aja Nah Oh iya Kalian lupa disini ternyata ada floaties Disediain sama villanya Untuk Jadi Bahan spot Foto Oke Badis ini Kita nggak sendiri Disini sama ada Anwar juga Ada si Ece Hai Lagi Lagi ngapain si Lagi mau ngepang Ngepang Oke Dan disini ada Ruang karaoke Ruang kumpul ya Jadi misalkan kalian Mau kumpul sama keluarga bisa nih sambil karaoke disini Sambil nonton film atau nonton youtube juga bisa Oke Terus Terus juga disini ada temen-temen lagi ya kan Disini ada Adit Terus ada David disini Halo Nah kita disini ada Di kitchen room nya Kitchen room nya ini Ini perlatannya cukup lengkap badis Dari mulai Apa ini? Panci penggorengan Terus ada Piring gelas Mangkok Terus Ya pokoknya lengkap lah Terus Dispenser Oke terus Selain itu disini ada Kulkas Terus ada Microwave ya Nih Terus ada Rice cooker Dispenser juga Disini tentunya ada Meja makan yang Cukup Luas Tuh Oke Mari kita lanjut Selain itu nih badis Jadi kalo misalkan kalian mau barbequean Ya kan malem-malem mat gabut Mau barbequean Kalian bisa disini Udah sedia ini Barbeque space Sama Sanur Villa Puncak Oke Dan disini ada kamar mandi lagi Yang cukup besar nih Anjay Cukup besar gak tuh Cukup besar disini udah sediain juga Ada shower-nya Ada water heater-nya Terus Ini Cukup bersih Kalian bisa lihat Dan disini ada satu buah kaca yang cukup besar Oke Sia badis Sekian videonya Semoga kalian kuas dengan room tour kali ini Karena Kalian buat video ini tuh sesingkat mungkin Dan yang penting Informasinya sampai ke kalian Terus Untuk harganya itu Cuman 2 jutaan aja Permalam baris So buat kalian Jangan lupa D-list aja Karena lagi ada promo Untuk Lokasinya ini ada di Mega Mendung Puncak Bogor Nah buat kalian yang Punya pertanyaan apapun Kalian bisa langsung aja Tanyain di kolom komentar Atau kalian langsung Visit ke instagramnya Sanur Villa Puncak Linknya ada di deskripsi Oke So thank you buat kalian yang udah nonton Dari awal sampai akhir Jangan lupa di support Di subscribe Di like Dan juga di comment Oke See you next video See you next video Bye 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 sub indo by broth3rmax